Intro Pemirsa kita masuk ke habar 6 penampayan Idul atah erat kaitannya dengan ibadah kurban Sehingga kesehatan hewan kurban harus benar-benar menjadi perhatian instansi terkait Ditegaskan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Hewan Ternak Yang masuk ke Banjarmasin harus diperiksa terlebih dahulu Supaya keadaan yang sakit atau terjangkit penyakit mulut wan kuku Idul atah erat kaitannya dengan ibadah kurban Sehingga kesehatan hewan kurban harus benar-benar menjadi perhatian instansi terkait Hewan ternak yang masuk ke Banjarmasin harus diperiksa terlebih dahulu Supaya keadaan yang sakit atau terjangkit penyakit mulut wan kuku Ini ditegaskan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka Wahai Takwani Prima TV jelang tengah hari Kamis 8 Juni 2023 Menurut politisi PKS ini, Dinas Kesehatan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin Diminta keadaan kecolongan Lantaran dikhawatirkan adanya perahu yang memasok hewan ternak ke Kota Seribu Sungai Kada terawasi dengan baik Awan Subarka pun meminta warga yang ingin membeli hewan kurban Untuk memperhatikan dokumennya Supaya hewan yang dibeli benar-benar sehat wan terbebas dari segala penyakit Kekhawatiran ini, ujar Awan Subarka sangat telah beralasan Lantaran hewan yang dikurbankan akan dibagikan wan dikonsumsi urang banyak Sehingga kesehatan hewan kurban harus menjadi perhatian Hari Raya Idulazah ini kan sangat berkaitan dengan ibadah kurban Dan tentunya ibadah kurban ini berkaitan erat dengan kesehatan dari hewan-hewan kurban itu Baik sapi maupun ambing Kami menghimbau kepada kesehatan untuk terus menjaga Hewan kurban yang disimbulkan ini adalah hewan kurban yang sehat Yang tentunya menggunakan syarat dan sehat Yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Awan Subarka berharap Dinas Ketanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin harus bersikap tegas Jika nantinya ada didapati hewan yang sakit maka harus dikarantina Bila sakitnya para alangkah lebih baiknya dibusnahkan supaya kadang menjangkiti hewan lainnya